Kitab Tawarikh yang pertama, Pasal 10 Kematian Raja Saul Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel lari dari orang Filistin. Banyak di antara mereka terbunuh di pegunungan Gilboa. Saul dan anak-anaknya dikejar oleh orang Filistin dan akhirnya Yonatan, Abinadab, serta Malkisuah terbunuh. Pertempuran makin berat di sekitar Saul. Para pemanah menemukan Saul dan melukainya dengan panah mereka. Saul berkata kepada yang membawa senjatanya, Keluarkanlah pedangmu dan tikamlah aku agar orang asing itu tidak membunuh aku dan mengejek aku bila mereka datang. Namun dia sangat ketakutan dan tidak mau membunuh Saul. Kemudian Saul mengambil pedangnya lalu membunuh dirinya. Dia jatuh ke atas pedang itu. Ketika pembawa senjata Saul melihat bahwa tuannya telah mati. Ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya sendiri lalu ia juga mati. Jadi, Saul dengan ketiga anaknya bersama seluruh keluarganya mati bersama-sama. Ketika orang Israel yang berada di lembah itu melihat bahwa pasukan mereka telah melarikan diri dan Saul serta anak-anaknya telah mati, mereka pun keluar meninggalkan kota mereka lalu melarikan diri juga. Setelah itu datanglah orang Filistin ke tempat itu dan mendudukinya. Keesokan harinya, datanglah orang Filistin untuk merampas barang-barang berharga milik mayat-mayat yang berserakan dan menemukan Saul serta anak-anaknya yang telah mati tergeletak di pegunungan Gilboa. Saul dirampas. Kepalanya serta perlengkapan perangnya diambil orang Filistin. Kemudian mereka mengirim utusan ke seluruh negeri untuk memberitahukan kabar tentang hal itu kepada Berhala-Berhala dan warga mereka. Kemudian mereka meletakkan perlengkapan perang Saul dalam kuil dewa-dewa mereka dan tengkorak kepala Saul digantungkan di kuil Dagon. Ketika penduduk Yabesh Gilead mendengar berita tentang yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap mayat Saul serta ketiga anaknya, maka semua tentara yang gagah berani pergi mengambil mayat Saul dan anak-anaknya, lalu membawanya ke Yabesh. Saul mati karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak mematuhi perkataan Tuhan. Bahkan dia minta petunjuk dari pemanggil roh, bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mengambil nyawanya dan menyerahkan kerajaannya kepada Daud anak Isai. dan menem dodatcountain yang hebat Tuhan dan berti dan menceleri dan menemb 그다음 menunjukkan keempat dengan kerajaan yang rodak berti dan menunjukkan ke icing っ